Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengajak anak-anak muda di Balikpapan, Kalimantan Timur terus kreatif. Menurut Gibran, Kota Solo bisa semakin maju karena industri kreatif, pesan itu Gibran sampaikan saat dialog dengan anak-anak muda dari berbagai komunitas, seperti kesenian dan budaya, startup, gamers, pertanian, dan entrepreneur di Balikpapan. Sabtu, 16 Desember 2023, Gibran yang juga wali Kota Solo mengatakan, Kota Solo berhasil tumbuh antara lain karena sering mengadakan event dan mendukung pertumbuhan industri kreatif. Solo hidup dari event Di Solo ada street performer. Kami menyediakan tempat untuk pertunjukan kesenian. Solo hidup dari musik, tari, ketoprak, wayang orang. Kami juga mengundang band, kata Gibran. Gibran mengatakan di Solo ada Lokananta, studio rekaman. Dahulu, Lokananta tempat mangkrak, tidak produktif. Saat menjabat wali kota, Gibran langsung benahi. Di sini banyak vini legend, ujar Gibran. Gibran juga bekerja sama dengan keraton Mangkunegara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Ia membuat event parade prajurit keraton. Menurut Gibran, kota Solo juga meningkatkan event-event olahraga. Baru-baru ini, Tifa mempercayakan Solo sebagai salah satu tempat tuan rumah piala dunia U-17. Sebelumnya, Solo jadi tuan rumah Asian Paragames. Gibran juga membuat kebijakan yang berpihak pada pembangunan infrastruktur olahraga. Jadi kami tidak tanggung-tanggung. Solo bikin kalender event, satu tahun sudah penuh. Memang gak boleh kaku kalau mau jadi kota kreatif, kata Gibran. Andri Afrizal, salah satu peserta di Alok, mengaku senang bisa mendengar cerita Gibran dalam membangun Solo dan memberikan masukan kepada anak-anak muda di balik papan. Tadi ada keluhan yang teman-teman sampaikan. Semoga nanti ketika Mas Gibran memimpin bangsa ini, masalah yang banyak anak muda hadapi bisa ada solusinya, ujar Andri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.